Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita, kita akan bawa setiap masmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan suka cita, saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, kuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, kuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari cemaat Tuhan, serukan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Tuhan, kau lah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Mari dengan segenap hatimu sembahat. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, amin. Yesus, kaulah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji mulutku. Mulutku penduh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Mulutku, mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Oh mulutku, mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Mulutku, mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Kepadamu ya Allah ku. Kepadamu ya Allah ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Dia yang disembah, Yesus namanya, Yesus kami tinggikan. Namamu yang agung, kami semua kami agungkan engkau. Mari berikan pujian bagi Allah kita. Mari kita berikan hormatan, pengagungan bagi dia. Seperti ada nama lain, hanya nama Yesus. Satu-satunya pribadi yang menerimaku. Menopangku, menopangku, menolongku, hanya kau Tuhan. Kau yang kami puji Tuhan, kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya, ku percaya. Segenap hatiku percaya, amin. Sebab engkau Tuhan, yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami, Mampu menghadapi setiap masalah hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami, engkau ada Tuhan. Engkau yang akan menempati setiap janji-janjimu Tuhan. Ku percaya kau Tuhan, yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan, yang tak pernah lala. Mengenapi janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan, yang tak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan, yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan, yang tak pernah lala. Menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan, yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan, yang tak pernah lala. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Mari beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan mendengar, serta merenungkan firman Tuhan di ibadah minggu hari ini. Dan saudara, sebelum kita membaca bagian Alkitab di dalam Masmur 138, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah di hari minggu ini, walaupun secara online. Kami percaya bahwa roh kudus hadir di tengah-tengah kami dan saat ini kami siapkan diri untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan firmanmu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, kami baca, tidak untuk dilupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami dan menjadi remah dalam hidup kami. Urapi juga hambamu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hambamu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu, mari kita baca di Masmur 138 nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Ayat 5, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab besar kemuliaan Tuhan. Ayat 6, Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian di dalam Masmur 138. Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya memberi tema khotbah di hari minggu ini, Nyanyian Syukur Daud. Bersyukur artinya berterima kasih. Berterima kasih bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan. Nah Masmur 138 adalah kesaksian yang ditulis oleh seorang raja bernama Daud. Di ayat 1 dikatakan begini, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati di hadapan para Allah. Aku akan bermasmur bagimu. Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusan dan tentu dengan segenap jiwanya. Dan itu kelihatan melalui kesaksiannya sehari-hari. Di hadapan para Allah artinya di hadapan para bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isaac dan Yaakub. Daud tidak malu memuji Allah kapanpun, dimanapun. Karena bersyukur adalah sesuatu yang indah. Dan syukur hanya ditujukan kepada Tuhan dan bukan Allah lain. Nah pertanyaannya adalah mengapa kita bersyukur pada Tuhan? Mengapa Daud hendak memuji dan bermasmur bagi Allah? Bapak Ibu di ayat 2 disana menjelaskan alasan Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan pada saat dia mengalami kesusahan. Bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur dirinya tatkala dia menghadapi persoalan hidup ini. Nah pada waktu Daud masih menjadi gembala, Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang liar, binatang buas. Pada waktu semua bangsa Israel takut melawan Goliat, perhatikan Daud percaya selama ia mengikuti jalan Tuhan maka Tuhan lah yang akan berperang bagi dia. Janji Tuhan itu benar adanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada waktu anaknya yaitu Absalom mengadakan kudeta dan akhirnya Daud harus mengungsi di tengah-tengah kesesakan hatinya. Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup Bapak Ibu dan di setiap langkah hidupnya dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghiburnya, melindunginya, dan membela perkaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan juga lah yang akan menyelesaikan persoalan hidup Daud. Ketika beban kita begitu berat sampai akhirnya membuat kita tidak lagi bisa bersyukur Maka ingatlah Masmur 138 ayatnya yang ke-8 ini Bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku Coba hitung ada berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagimu Saat sakit Tuhan sembuhkan Saat hatimu terluka dan tidak berdaya Tuhan pulihkan Saat kelaparan Tuhan yang menyediakan sehingga kita tidak kekurangan Amin Dan saya mau katakan tetaplah beriman Percaya janji Tuhan selalu ditepati Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagimu dan bagiku Amin Karena iman akan pengharapan lah Seseorang tak kalah susah pun bisa bersyukur Amin Hari ini apakah kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita Jika iya maka tentulah kita dengan apa namanya leluasa memuji dan bersyukur serta bermasmur bagi Tuhan Amin Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah bagaimana jika saya sudah tidak lagi merasa bersyukur pada Tuhan Atau bahkan berpikir pun sudah tidak bisa lagi Ya berpikir untuk bersyukur sudah tidak bisa lagi Ya bagaimana cara mengatasi itu Maka inilah yang harus kita lakukan Periksalah apakah kita masih mempunyai persekutuan yang indah bersama Tuhan Masihkah kita setia berrelasi dengan Tuhan Di ayat 6 Ya saudara dikatakan begini di ayat 6 Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh Tuhan itu memandang tinggi orang yang rendah hati Ya kan Dan bukti kerendahan hati kita adalah Tadkala kita setia datang mencari dan berserah kepadanya Bagi Daud Apakah dalam keadaan baik atau buruk Kaya atau miskin Susah atau tidak Mencari Tuhan Tuhan adalah hal yang terutama di dalam hidupnya Nah sayangnya bapak ibu saudara saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Banyak orang Kristen baru mulai mencari Tuhan Tadkala sudah dalam kesesakan Dan terkadang mereka mengumbar janji bahwa mereka akan setia jika Tuhan menjawab doa mereka Ya kan Seolah-olah Tuhan itu butuh kita dan bukan sebaliknya Ya kan Mereka menjadi seperti orang yang sombong Dan hanya butuh Tuhan pada saat mereka sudah tidak lagi mampu Atau tidak lagi bisa berbuat apa-apa Karena itu bapak ibu saudara saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Sadarlah bahwa kita semua ini adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya Yang dari awal sampai akhirnya membutuhkan yang namanya Tuhan Amen Kita butuh berrelasi dengan Tuhan Amen Tuhan telah menolong kita dengan memberikan Yesus Kristus Untuk menebus kita dari kuasa dosa kuasa maut Supaya kita dapat berrelasi kepada Tuhan Amen Supaya kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan Dan karena itu hari ini kita belajar dari seorang Daud Yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan Syukur karena dia melihat Tuhan selalu menyelesaikan bagiku Setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita apapun itu Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya Amin Dan Tuhan selalu menolong kita Maka kita selalu bersyukur dalam segala keadaan Amin Dimanapun dan kapanpun Ucapan syukur itu harus selalu kita sampaikan kepada Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk hari ini kami diingatkan Supaya kami mengucap syukur dalam segala keadaan Kami belajar dari seorang Daud yang sangat luar biasa Dan karena itu tolong kami memiliki roh untuk terus melekatkan hati kami kepadamu Terpujilah engkau dan hamba doa setiap mereka yang mengikuti ibadah ini Di rumah mereka Di mana saja mereka berada Di hari spesial ini Di hari minggu Tuhan memberkati mereka semua Terima kasih dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darahmu Tapi Sebelum Kami menerima tubuh darahmu Kami hendak Memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Kami punya iman Yang dapat menyelamatkan kami Dan oleh iman kami terima semua anugerah yang engkau rancangkan bagi kami Dan karena itu setiap pemberian yang dikembalikan kepada Tuhan Tuhan akan membalasnya seratus bahkan seribu kali ganda Di dalam nama Yesus Berkati setiap mereka yang memberi tangan-tangan yang memberi dengan sukacita Itu akan memperbesar keuntungan mereka Berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia Yang akan terus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Dan berkati setiap pelayanan yang dilakukan di daerah-daerah pelayanan misi Dan juga engkau mengenal Yayasan Galilea Indonesia Dengan segala keperluan kebutuhan-kebutuhannya Tuhan berkati dan sambil memberi persembahan Kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darahmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Haleluya Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada hari ini Amin Semua diberkati oleh Tuhan Amin Dan saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan Untuk menopang pelayanan Galilea Community of Christ Bapak Ibu bisa mentransfer Melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Dan selamat memberian terbaik Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen persembahan kudus Kita siapkan tubuh jiwa roh kita Untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan Amin Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dusanku Kegudusanku Meningkupiku Kasihmu Mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darahmu Oleh kuasa darahmu Oleh kuasa darahmu Baik Bapak Ibu Terima kasih untuk persembahan Yang Bapak Ibu Transfer ke Yayasan Pelayanan Galilei Indonesia Sebagai wadah pelayanan Baik itu misi Maupun juga kegiatan on-site Persekutuan Doa GCC Yang setiap Sabtu Juga pelayanan di Medsos ini Media sosial secara online Baik itu Sahabat Galilea maupun Ibadah Minggu Di channel Galilea Network Terus dukung kami dan Doakan juga Itu yang penting Doakan Dukung dalam doa Supaya Tuhan kirim Tiang-tiang finansial Karena Masa kontrak akan selesai Dan kami harus Terus berseru kepada Tuhan Supaya bisa perpanjang Kontrak gedung ini Ya tidak ada perkara yang mustahil Amen Ya karena itu Mari kita terus berdoa Lebih banyak orang mendoakan Itu lebih cepat Jawaban doa Haleluya Nah Sebelum kita Menerima tubuh darah Kristus Ya Mungkin Bapak Ibu masih Sementara mempersiapkan Hosti dan Anggur Ya Saya akan bacakan Landasan perjamuan kudus Di 1 Korintus pasal 11 Ayat 23 Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur Atasnya ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimateraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Bapak Ibu yang sudah punya hosti Saya jemput semua berdiri Ya Mari kita Pegang dengan tangan kanan kita Dan kita angkat Ikuti apa yang saya katakan Dan kita katakan bersama-sama Di dalam nama Yesus Kristus Inilah roti yang turun dari surga Inilah tubuh Yesus Kristus Yang tergantung di atas kayu salib Yang memberikan keselamatan hidup kekal Di dalam kerajaan surga Yang menyempurnakan tubuhku Agar sehat sempurna Menyempurnakan jiwa dan rohku Supaya dibangkitkan pada air zaman Inilah tubuh Yesus Kristus Yang tergantung di atas kayu salib Tertikam tertombak Agar kami tidak terkapar di rumah sakit Tidak terkapar di meja operasi Tidak terkapar di ruang ICU Tidak lumpuh Tidak pikun Tidak koma Aku tolak segala bentuk tumor Segala bentuk kanker Segala bentuk penyakit Kuman virus sakit penyakit Segala luka di tubuhku Penderitaanku Kesusahanku Kemiskinanku Kegagalanku Sudah diangkat Diselesaikan Oleh Yesus Kristus Di atas kayu salib Maka hari ini Aku meraih janji Tuhan Aku meraih kuasa Aku meraih mujizat Disembuhkan Dipulihkan Diberkati Hidup berkemenangan Di dalam nama Yesus Kristus Firman yang menjadi daging Inilah roti Yang turun dari surga Inilah tubuh Yesus Kristus Mari kita makan Mari kita angkat Anggur dibentuk Menjadi darah Kristus Dan katakan Apa yang saya katakan Mari kita katakan Bersama-sama Di dalam nama Yesus Kristus Inilah darah Yesus Kristus Yang tertumpah Di atas kayu salib Sebagai perjanjian Yang baru Dan yang kekal Yang memberikan Pengampunan Atas dosa-dosaku Yang menyucikan Dan menguduskan kami Agar kami semua Termaterai Menjadi warga Kerajaan surga Di dalam nama Yesus Kristus Oleh kuasa darahnya Dan oleh Bilur-bilur Yesus Kristus Kami semua diselamatkan Dan mulai hari ini Kami semua Tidak sakit-sakitan Tidak migren Tidak sakit kepala Tidak vertigo Tidak pendarahan Aku tolak stroke Aku tolak sakit kista Segala bentuk tumor Segala bentuk kanker Aku tolak sakit jantung Jantungku sehat Tidak dioperasi Tidak ada penyempitan Aku tolak sakit paru-paru Paru-paruku sehat Tidak ada flek Tidak TBC Tidak sakit asma Aku tolak sakit liver Tidak hepatitis Aku tolak sakit ginjal Ginjalku sempurna Tidak cuci darah Tidak gagal ginjal Aku tolak diabetes Pankreasku sempurna Aku tolak darah tinggi Aku tolak darah rendah Tidak ada alerhi Dalam tubuhku Tidak kolesterol Sel-sel darah merah Darah putih Sempurna adanya Tidak asam urat Aku tolak rematik Tulang-tulangku Tidak keropos Saraf Pembulu-pembulu darah Semuanya berfungsi Dengan sempurna Darah Yesus Kristus Membalut Menyembuhkan Segala penyakitku Aku percaya Tuhan Memperbesar Kapasitasku Kekayaan bangsa-bangsa Dipercayakan Kepadaku Tidak ada pintu Yang tertutup bagiku Tidak ada kuasa Kegelapan Yang bisa Menyerang aku Engkau Tuhan Yang akan selalu Memberkati Pekerjaan tanganku Apa saja Yang aku kerjakan Selalu berhasil Mujisat dan terobosan Akan menjadi bagianku Pengurapan dan otoritas Ilahi Ada dalam hidupku Di dalam nama Yesus Kristus Inilah darah Yesus Kristus Mari kita minum Darah Yesus Mari kita bersyukur Untuk tubuh darah Kristus Yang sudah kita Terima Dan menyatu Dengan tubuh darah Kita Maka firmannya Barang siapa Makan dagingku Minum darahku Ia tinggal Di dalam aku Aku tinggal Di dalam dia Yakin bahwa Kita bersama Tuhan Dan karena itu Jangan pernah Melepaskan diri Dari Perjalanan Bersama dia Ikuti Jalan-jalannya Petunjuk-petunjuknya Yang sudah Kita dengar Dari firmannya Maka Apa yang Dia janjikan Dalam hidupmu Dan hidupku Akan digenapi Kami bersyukur Untuk hari ini Kami boleh Mendengarkan firmanmu Kami juga boleh Memuji Menyembah engkau Kami sudah Memberikan Persembahan Sebagai ucapan Syukur kami Yang Kami berikan Dalam wadah Yayasan Pelayanan Galilei Indonesia Terus berkati Yayasan Pelayanan Galilei Indonesia Dengan Program Misi Yang dilakukan Baik secara On-site Maupun online Yaitu Di channel Galilei Network Ini Tuhan berkati Juga Ibadah On-site Yaitu Persekutuan Doa GCC Yang selalu Dilaksanakan Pada hari Sabtu Jam 17 Tuhan Kiranya Engkau Campur tangan Untuk Segala Program Dan juga Terutama Kerinduan Yayasan Untuk Memiliki Gedung Sendiri Dan Juga Untuk Perpanjang Sewa Atau Kontrak Gedung Ini Tuhan Yang Mengadakan Semuanya Bagi Setiap Mereka Yang Telah Memberikan Persembahan Tuhan Mengenal Setiap Mereka Persembahan Yang Diberikan Dengan Sukacita Tuhan 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 Kembalikan 30 60 Bahkan 100 Kali Ganda Kami Doa Tidak Ada Yang Miskin Tidak Ada Yang Kekurangan Karena Memberi Tidak Ada Yang Bangkrut Tidak Rugi Bahkan Kami Doa Pemberian Persembahan Yang Diberikan Dengan Sukacita Memperbesar Keuntungan Setiap Mereka Berkati Kami Semua Sudah Menyatu Dengan Tubuh Darah Mu Maka Kami Yang Sakit Sudah Sembuh Yang Letilis Berbeban Berat Diberikan Kelegaan Yang Terikat Oleh Dosa Dilepaskan Di Dalam Nama Yesus Mengalami Pemulihan Kesehatan Dipulihkan Ekonomi Dipulihkan Rumah Tangga Dipulihkan Di Dalam Nama Yesus Kami Doa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Dalam Rancangan Rancangan Tuhan Jadilah Seturut Kehandak Tuhan Berkati Pemerintah Yang Ada Di Dalam Nama Yesus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bersama Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Di Bumi Seperti Di Surga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ampuni Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Sudah Mengampuni Orang Bersalah Pada Kami Jangan Bawa Kami Kedalam Pencobaan Tapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Sebab Engkau Yang Empunya Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Masih Tetap Berdiri Dan Angkat Tanganmu Terimalah Berkat Tuhan Segala Berkat Yang Dari Surga Mengalir Dalam Hidupmu Di Dalam Nama Yesus Kristus Diberkatilah Engkau Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Suami Istri Diberkati Orang Tua Anak Cucumu Diberkati Usaha Bisnis Toko Dagangan Sudi Dan Pelayanan Lumbung Lumbung Diberkati Buah Kandungan Diberkati Anak 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 Cerdas Generasi Yang Unggul Berkesempatan Studi Di Dalam Dan Di Luar Negeri Dapat Biasiswa Apa yang Kau Kerjakan Tuhan Buat Berhasil Naik Dan Bukan Turun Menjadi Kepala Dan Bukan Ekor Tuhan Memperbesar Kapasitasmu Kekayaan Bangsa Bangsa Tuhan Percayakan Kepadamu Tidak Ada Pintu Yang Tertutup Bagimu Dan Tidak Ada Kuasa Kegelapan Yang Bisa Menyerang Engkau Tuhan Selalu Memberkati Pekerjaan Tangan Mu Apa Saja Yang Kau Kerjakan Selalu Berhasil Mujisat Dan Terobosan Akan Menjadi Bagian Mu Pengurapan Dan Otoritas Ilahi Ada Dalam Hidup Di Dalam Nama Yesus Engkau Terima Semuanya Itu Tuhan Menjaga Keluar Masukmu Sekarang Dan Selamanya Di Dalam Nama Yesus Aku Bersuruh Turunlah Berkat Kasih Setia Penyertaan Perlindungan Yang Sempurna Damai Sukacita Kemuliaan Kemenangan Dari Bapak Surgawi Dari Yesus Kristus Dalam Persekutuan Dengan Rokudus Tercura Mengalir Dalam Hidup Mulai Saat Ini Sampai Selama Lamanya Setiap Kita Yang Percaya Diberkati Berkata Amen Sungguh Besar Pengorbanan Ku Bagiku Terlalu Dalam Untuk Dimengerti Sungguh Besar Sungguh Indah Yang Kau Pikirkan Tentangku Tak Terselam Bik Bagiku Sungguh Indah Sungguh Indah Sungguh Indah Ibadah 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 Telah Selesai Sampai Jumpa Di Ibadah Berikutnya Dan Selalu Saksikan Galilea Network Dan Ikuti Terus Ibadah Ibadah Bersama Dengan Kami Tuhan Yesus Memberkati Dan Shalom Ibadah Ibadah Ibadah